Pusai berhasil menata kawasan Simpang 5 Tobuali, upaya pemerintah mempercantik Simpang Nanas dan Kolong Bakung mendapat respon positif oleh masyarakat setempat. Dengan hadirnya sarana publik baru tersebut, masyarakat Tobuali memiliki tempat tujuan baru untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di daerah itu, khususnya pada malam hari. Salah satu warga Tobuali, Miranti mengaku sangat senang kawasan Kolong Bakung yang suasananya berubah dan jadi semakin cantik. Menurut dia secara bertahap kawasan perkotaan Tobuali tidak kalah cantik dengan kawasan perkotaan di kabupaten lainnya. Kendati demikian, dirinya menyarankan di Kolong Bakung diharapkan ada penambahan spot, permainan anak-anak ataupun kendaraan air yang bisa dimanfaatkan warga untuk berwisata. Menurut saya sih bagus, seperti Kolong Air Bakung nih dari yang dulunya kurang menarik sekarang sih alhamdulillah menarik, peminatnya pun banyak. Kalau seperti kurang wahana permainannya aja, coba kalau di air ini ada wahana seperti bebek-bebek, sampan-sampan kan lebih menarik lagi, lebih memacu adrenalin masyarakat di sini untuk lebih banyak berminat ke sini. Ini juga belum kalau seperti mainan di sini kan, udah banyak peminatnya apalagi ditambah mainan di sini, apalagi anak-anak lebih banyak suka. Sementara itu pengunjung asal sungai Liat Pia mengaku sangat senang bisa kembali berkunjung ke Tobuali. Menurut dia saat ini kawasan perkotaan Tobuali sudah mulai banyak berubah dan semakin cantik serta berbeda dari sebelumnya. Dirinya mengatakan Tobuali saat ini masih banyak spot di perkotaan yang bisa dikunjungi dan berkesan di hati masyarakat. Bagus sih pengembangan sekarang, kemarin kan yang di Singkang 5 kan, udah bagus, semakin diperbaiki lebih bagus lagi. Jadi banyak peminat yang datang dari wilayah-wilayah di Pulau Bangka nih, ibaratnya baik di luar Bangka juga kan, bisa pergi ke sini melihat Sungeli, apa ya, kota Tabang, apa ya, Tobuali sekarang, lebih bagus. Sebelumnya kan nggak kayak gini, sekarang kolong yang ibaratnya nggak dipergunakan, dipergunakan seperti ini kan, ibaratnya tempat-tempat wisata, jadi lebih bagus lagi. Selain itu dirinya berharap pemerintah terus mengembangkan kawasan perkotaan Tobuali, sehingga pengunjung seperti dirinya bisa betah berlama-lama di kota Tobuali. Dari Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, Teferi Bangka Blitung melaporkan.